Halo guys, jadi kita ketemu lagi. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja, baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku mau kasih info buat kalian, para mahasiswa D4 dan S1, untuk program pertukaran mahasiswa. Nah, program pertukaran mahasiswa ini ke luar negeri tentunya, lebih tepatnya sih ke USA. Nah, itu keren banget kan? Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan nggak salah paham juga. Nah, jadi program pertukaran mahasiswa ini diselenggarakan oleh Aminev. Jadi, Global Undergraduate Exchange Program diselenggarakan oleh Aminev atau American Indonesian Exchange Foundation dengan pendanaan dari Biru Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi, program Global Undergraduate ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk bagi seluruh mahasiswa S1 yang ada di Indonesia. Jadi, mahasiswa ini baik dari Universitas Negeri maupun Universitas Swasta. Jadi, tentunya kalian juga bisa mendapatkan pengalaman yang banyak selama belajar di USA itu guys. Keren kan? Nah, selama kalian tinggal di USA juga, kalian akan dibiayai sepenuhnya dan juga kalian akan mendapatkan banyak banget relasi internasional disana. Dan tentunya, ya banyak banget gitu benefitnya. Apalagi bisa keluar negeri dibiayai. Gila keren banget kan? Nah, untuk capupan beasiswanya sendiri, beasiswa untuk pertukaran mahasiswa ini, yang pertama itu biaya perjalanan internasional. Itu tiket pesawat maksudnya. Kemudian ada uang perkuliahan, lalu akomodasi, lalu ada asuransi kecelakaan atau kesehatan, tunjangan bulanan, dan biaya buku. Nah, untuk peserta diwajibkan mendaftar pada dua bidang studi, dari jurusan yang sama dengan di universitas asal, serta minimal satu bidang studi yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Contohnya, sejarah, sastra, seni, atau pemerintahan Amerika. Nah, untuk persyaratan dari program pertukaran mahasiswa ini oleh Global Undergraduate ini, yang pertama merupakan warga negara Indonesia, lalu berusia minimal 18 tahun, merupakan mahasiswa D4 atau S1 dari Universitas Negeri ataupun swasta di Indonesia, yang telah menyelesaikan minimal satu semester studi di universitas asal, dan memiliki setidaknya satu semester atau lebih yang harus diselesaikan di kampus setelah kembali ke Indonesia. Nah, yang lebih diutamakannya lagi itu untuk kalian yang sedang menempuh semester 3 atau semester 5. Lalu, persyaratan yang keempat itu menunjukkan potensi kepemimpinan melalui prestasi akademik, keterlibatan dalam masyarakat atau komunitas, dan kegiatan ekstra kulikuler. Lalu, untuk persyaratan yang kelima, menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang baik, lisan maupun tulisan, dibuktikan dengan skor TOEFL ITP atau tes prediksi TOEFL minimal 500, dan diperoleh dalam waktu 2 tahun terakhir. Untuk persyaratan yang ke-6 itu berkomitmen untuk langsung kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program pertukaran mahasiswa ini. Yang ke-7, lebih diutamakan bagi peserta yang jarang atau tidak pernah sama sekali melakukan perjalanan ke Amerika Serikat atau ke negara lainnya. Lalu, persyaratan yang ke-8 bukan merupakan warga negara atau berdomisili di Amerika Serikat. Persyaratan yang ke-9, saat ini tidak menempuh atau tidak sedang menempuh pendidikan, tinggal, atau bekerja di luar negeri. Dan persyaratan yang terakhir, bukan merupakan anggota keluarga dari pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, USAID, Aminov, dan World Learning. Nah, untuk berikas-berikas dokumen yang dibutuhkan itu, yang pertama, dua surat referensi akademik. Yang satu dari dosen jurusan yang bersambutan, dan yang satu bisa berasal dari dosen lain, seperti atasan, pelatih, atau pimpinan atau pengawas kegiatan di masyarakat. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, transkrip nilai terbaru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, seluruh berikas pendaftarannya itu harap disiapkan dalam bahasa Inggris. Lalu, untuk cara mendaftar program pertukaran mahasiswa oleh Global Undergraduate ini, serta dapat melengkapi formulir pendaftaran online pada link ini. Atau kalian bisa cek linknya di description box aku. Lalu, setelah muncul, sudah masuk ke website-nya, kalian klik tulisan sing up atau daftar. Nah, yang kedua, kalian itu buat akun terlebih dahulu dengan mengisi nama dan email yang akan digunakan dan klik daftar. Lalu yang ketiga, selanjutnya, isi seluruh formulir pendaftaran online dengan data-data yang diminta. Yang keempat, batas waktu pendaftaran dan penyerahan berikasnya itu diperpanjang. Nah, itu beruntung banget nih buat kalian yang belum daftar. Jadi, ini diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Maret tahun 2021. Nah, setelah pendaftaran online diselesaikan, peserta dapat menginformasikan pada staff Aminev via email dengan melampirkan hasil scan TOEFL ITP atau tes prediksi TOEFL kepada email ini. Atau kalian bisa cek di description box aku dengan subjek email, nama lengkap Anda, lalu complete global undergraduate online form. Atau kalian bisa cek di description box aku untuk lebih jelasnya. Nah, untuk itu aja sih informasi untuk program pertukaran mahasiswa ini. Simple banget kan? Jadi, kalian pasti bisa melengkapin persyaratannya, melengkapin dokumennya. Nah, untuk kalian yang masih bingung dan atau masih ada yang ingin ditanyakan, jadi kalian bisa menghubungi email ini atau bisa cek di description box aku. Nah, untuk info pertukaran mahasiswa dari Aminev ini ke USE, jadi aku ambil dari website resminya di website ini. Jadi, itu tentunya informasi yang resmi dan asli ya guys ya. Jadi, buat kalian yang mau ikut program pertukaran mahasiswa ini, semoga berhasil dan sampai jumpa lagi. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax